Berkat kesigapan satres narkoba dan udit reskrim Polsek Marosebo Kabupaten Muarujambi dalam memerantas peredaran narkotika, polisi berhasil mengamankan lima pelaku narkotika yang juga merupakan bandar narkoba yang sudah beroperasi cukup lama di kawasan tersebut. Seperti yang disampaikan Kapolsek Marosebo Ibtu Jeffrey S.P. Simamora, dari tangan lima pelaku berbagai barang bukti berhasil diamankan. Seperti enam bungkus klip plastik bening yang diduga narkotika jadi sabu seberat sekira enam gram. Timbangan digital tiga buah, beberapa alat hisap sabu, sepeda motor sebanyak lima unit, HT merek Baufeng, serta para pelaku dan barang bukti diamankan satres narkoba Polres Muarujambi untuk penyidikan lebih lanjut serta melakukan pengembangan perkara. Barang bukti sebanyak lima ada bungkus plastik bening yang diduga narkotika, seberat enam gram, timbangan digital tiga buah, beberapa alat hisap sabu, sepeda motor sebanyak lima unit, dan HT merek Baufeng. Sementara itu pihak kepolisian juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk melaporkan apabila mengetahui lokasi atau tempat narkotika, agar untuk bersama memperantas peredaran dan bersih dari narkoba di Kabupaten Muarujambi. Tim Liputan, Jambi TV